Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa lagi dengan saya Zanur Rahman Di video kali ini saya akan share tentang cara membongkar laptop Acer E5 series dan cara mengganti baterai CMOS nya Oke selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya, semoga baik-baik saja ya Nah di video kali ini aku akan share tentang cara membongkar laptop Acer E5 series dan cara mengganti baterai CMOS nya Kebetulan ini laptop aku Acer E5 475G, baterai CMOS nya ini sudah harus diganti ya Oke untuk mulai membongkar laptop ini kita siapkan obeng kembang dan kita mulai dari mencopot DVD ROM yang ada di bawah sini ya Nah ini kita buka dulu bautnya lalu kita tarik DVD ROM nya ya disini Oke ya nah ini sudah kecabut ya DVD ROM atau DVD RW nya Lalu kita taruh dulu dan kita akan lanjutkan dengan membuka bagian bawah dari bodi laptop ini Oke ini penutup bagian bawahnya sudah terbuka Sekarang kita akan menggeser ke bawah ya Nah digeser baru diangkat Nah ini kalau tidak digeser itu susah ya mengangkatnya ya Karena ada pengait di bagian atasnya Oke ini sekarang kita harus mencopot harddisk atau SSD nya Caranya dengan mencabut konektor dari SSD ini ya Nah setelah kita cabut lalu kita angkat harddisk atau SSD nya Dengan cara menarik plastik yang ada di bagian atasnya ya Oke setelah SSD nya terangkat kita lanjutkan dengan membuka baut-baut yang ada pada bodi laptop ini Kita mulai dari bagian yang di dalam ini ya Yang ada di dekat memori Ini takutnya lupa ya Karena kalau lupa itu nanti akan mengganjal dan susah diangkat Selanjutnya kita buka baut yang ada di pojok kanan bawah Dan dilanjutkan dengan yang ada di atasnya ya Lalu baut yang ada di sampingnya Oke selanjutnya kita akan membuka baut yang lainnya Ini aku percepat saja ya Selanjutnya untuk baut yang ada di bawah DVD RW ini Ada 3 baut kecil yang harus dicopot menggunakan obeng kembang yang lebih kecil lagi Oke selanjutnya kita akan mencopot konektor untuk speaker yang ada di bawah ini ya Ini bisa kita dorong menggunakan obeng yang kecil juga ya Nah ini pakai obeng biasa saja ya Kemudian kita akan mulai membuka bodi dari laptop ini Menggunakan opening tool Atau kalau tidak ada juga bisa pakai pick guitar seperti ini ya Nah ini kita masukkan ke sisi-sisi dari bodinya Kita dorong sedikit ya sambil ditahan ya Ini kita dorong sampai bunyi klok Nanti itu akan keangkat bodi dari laptop ini Lalu kita lanjutkan untuk membuka sisi yang sebelah kiri bawah ya Kemudian kita geser untuk ke bagian sisi kiri atasnya Nah disini ada kait untuk bagian di bawah DVD ROM atau DVD RW nya ya Nah ini kita harus congkel menggunakan obeng kecil ya Obeng minus kecil Nah caranya seperti itu teman-teman ya Jadi kita congkel sedikit baru bisa terangkat bodi sebelah kiri atas Jadi kalau kaitnya sudah terbuka Ini bodi bagian kiri sudah bisa kita angkat ya Nah seperti ini teman-teman ya Jadi bodi bagian kanan itu ada pengait di bagian slot atau di bagian VGA nya Nah itu kita bisa mengangkat dari sebelah kiri dulu Lalu kita geser ke kanan agar yang tersangkut pada slot VGA itu bisa kita lepaskan Nah ini masih nyangkut ya di bagian VGA nya Kita geser ke kanan Nah ini sudah terangkat ya Jadi mudah sekali ya teman-teman ya Kalau sudah dicongkel semua Kemudian kita angkat dari sisi kiri lalu geser ke kanan Oke ini sudah terbuka bodi dari laptop Acer E5 series ini Lalu kita akan lanjutkan untuk membuka bagian mainboard nya Yang pertama-tama kita harus copot ini adalah baterai nya ya Jadi untuk konektor baterai nya ini bisa kita copot menggunakan jari kita ya Nah cukup diangkat dengan tangan seperti ini Nah ini sangat mudah ya Lalu baterai nya pun tinggal kita angkat ya Tanpa perlu membuka kait apapun Karena disini tidak ada kait atau baut Dan dilanjutkan dengan konektor yang di sebelah dari baterai nya ini Jika dirasa agak sulit atau keras Ini bisa kita gunakan alat bantu Seperti obeng kecil ya Obeng minus kecil ya Nah ini kita dongkrak ya Lalu kita angkat atau kita tarik menggunakan jari kita Nah ini mudah ya sudah terangkat Kemudian dilanjutkan dengan konektor ke LCD ya Nah ini kita cabut konektor yang ke arah LCD Lalu kita akan mencopot wifi card nya ya Bisa juga dengan mencopot kabelnya Tetapi kalau mau simple ini kita cukup angkat wifi card nya Menggunakan obeng kembang Setelah bautnya kita copot Kita cukup tarik wifi card nya ya Nah kemudian kita sisihkan ke sebelah atasnya Lalu dilanjutkan dengan mencopot konektor kipas ya Tinggal ditarik pakai jari kita Oke ini sudah copot Kipasnya bisa kita angkat ya Nah mumpung kipasnya sudah terangkat Bisa sekalian kita bersihkan ya teman-teman ya Selanjutnya kita akan mencopot konektor yang ada di bawah motherboard ini ya Nah ini kita cukup angkat tuasnya Lalu kita tarik perlahan ya Gak usah terlalu kencang ya Lalu ini kita copot dulu ya Disini ada kayak pelindung plastiknya Kita angkat sedikit ya Nah ini harus dicopot plastiknya baru bisa kita tarik untuk konektornya Kemudian kita lanjutkan untuk mencopot fleksibel yang ada di sisi kiri ini ya Dan setelah semua konektor dan fleksibel berhasil kita copot Lalu kita bisa membuka baut-baut yang ada pada mainboard laptop ini Oh ya di laptop ini tidak terlalu banyak yang harus kita copot ya Jadi setelah mencopot dua tadi ini sudah langsung bisa kita angkat mainboardnya ya Karena yang nyakut itu tadi adalah di bagian konektor maupun fleksibel yang ada di atas dan di bawah motherboard Nah ini posisi ya Jadi baterainya ini ada di bawah dari mainboardnya ya Bukan di atas ya Nah ini ngumpet Nah sekalian kita angkat ini bisa sekalian kita bersihkan juga ya motherboardnya Jadi untuk mainboard laptop ini karena sudah lama tidak dibuka Kita bisa membersihkan mainboardnya sekaligus pada saat kita bongkar Jadi tadi aku sudah membersihkan mainboardnya jadi kinclong lagi ya Cukup pakai kuas saja ya Gampang ya Nah ini sudah bersih, sudah mengkilat Tinggal kita mengganti baterai CMOSnya Cara mencopotnya ini sangat mudah ya Cukup kita conggel menggunakan obeng kecil ya Obeng minus Lalu kita angkat Dan kita siapkan baterai penggantinya Nah disini aku menggunakan baterai Panasonic CR2032 Nah disini lalu kita bisa mengganti langsung ya Sebaiknya sih baterainya dicek dulu teman-teman ya Karena ada beberapa baterai itu yang sudah habis isinya ya Ini aku lupa ini aku tidak cek ya Tapi tidak apa-apa aku coba pasang saja ini Nah kalau teman-teman ingin dapat yang lebih bagus itu ada di Indomaret ya Meretnya Energizer ya Itu isinya cuma 2 tapi harganya lumayan mahal ya Tetapi dia lebih terjamin ya Karena bisa menyimpan setrum selama 10 tahun Nah untuk memasang baterai ini cukup kita taruh Lalu kita tekan menggunakan jari kita Kalau sudah plok itu sudah pas ya Nah ini sudah terpasang dengan baik Oke kalau baterainya sudah terpasang Dan bagian-bagian yang kotor sudah kita bersihkan Kita bisa memasang kembali motherboard ke bodi laptopnya Terima kasih telah menonton! Oke cukup sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya Apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan ditulis di kolom komentar Sampai berjumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!